Saat orang dengan taat mengumpulkan dan membuang wadah produk di bak daur ulang, mereka percaya telah berkontribusi membantu pelestarian lingkungan, padahal sebetulnya tidak sesederhana itu. Aldous Hicks dan timnya berharap mengubah salah persepsi itu dengan menciptakan mesin yang memungkinkan konsumen mendaur ulang di rumah. Mesin memilah, membersihkan, dan menggilas plastik, gelas, logam menjadi materi yang bisa digunakan untuk membuat produk baru. Unit daur ulang rumahan membantu mencegah lebih banyak sampah daur ulang terbuang ke TPA. Menurut Lembaga Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, EPA, 50 persen sampah daur ulang berakhir di TPA. Opsi lainnya adalah mengirim sampah ke luar Amerika. Sejumlah negara berkembang menganggap sampah sebagai komoditas berharga. Sejalan pertambahan populasi dunia meningkat pula kebutuhan untuk alternatif dan inovasi dalam menangani sampah. Dari Washington DC, VOA.